Wanita terpelit di dunia, wanita asal China ini mampu menghemat gajinya hingga 90 persen. Seorang wanita di China bernama Wang Senai merasa berbeda karena dia bahagia ketika dia tidak menghabiskan uang. Banyak yang bahkan mencapnya pelit. Wang Senai adalah seorang istri dan ibu dari dua anak mengungkapkan bahwa ketika dia masih muda, keluarganya amat miskin dan ibunya selalu menyimpan uangnya di lemari es. Setiap kali dia memberi Senai uang, dia akan melemparkannya ke tanah agar gadis muda itu tahu bahwa uang itu sulit didapat. Senai juga menyebutkan bahwa dia tidak tahu konsep cinta keluarga karena orang tuanya selalu bekerja di luar sana dan tidak pernah benar-benar ada untuknya. Selain itu, dikatakan juga bahwa rumah yang mereka tempati sangat kumuh dan tidak ada tirai di sana. Oleh karena itu, privasi tidak ada. Jadi, gadis muda itu memutuskan untuk merantau demi mendapatkan cukup uang untuk membeli rumah. Selama bertahun-tahun, dia menabung uang yang dia dapatkan dan ketika di universitas, dia bekerja paruh waktu. Sebelum dia lulus, dia sudah membeli rumah di kota kecil dengan pinjaman. Tidak peduli seberapa besar atau kecil rumah itu, saya merasa lebih baik ketika berada di rumah saya sendiri. Dalam setahun, dia mengatakan bahwa dia hanya akan menghabiskan 100 yuan, sekitar 225 rupiah ribu untuk pakaian dalam baru dan dia tidak keberatan menerima perabotan atau pakaian bekas dari teman-temannya. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, dia mendapat penawaran di aplikasi mobile. Dia tidak pergi keluar untuk makan malam dan dia berpikir bahwa itu sangat mahal untuk dilakukan. Suaminya juga orang yang berpikiran sama dan minimalis. Bersama-sama, pasangan ini menghemat hingga 90% dari gaji mereka dan berhasil membeli rumah kedua di Nanjing. Uang harus dihabiskan di tempat yang benar-benar berguna. Lebih baik memiliki uang daripada meminjam dari orang lain ketika Anda kekurangan. Setelah dia memamerkan semuanya, netizens mengatakan bahwa dia pelit atau sakit jiwa. Menanggapi hal itu, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memaksakan gaya hidupnya pada siapapun dan dia tidak pernah keluar dari jalan untuk mengambil keuntungan atau menyakiti siapapun. Dia selalu berbagi tips kepada orang lain tentang cara menghemat uang. Pernah ketika seorang anggota memposting bahwa mereka telah mencuri buah dari kebun, Senei mengutuk tindakan itu karena itu tidak benar. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa dia bukan seorang ekstremis sampai-sampai dia akan menggunakan kembali minyak yang ditemukan di tudung masak. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, kami akan mengatakan bahwa Wang Senei jelas merupakan wanita yang cerdas seperti yang dia katakan. Kebahagiaan bukanlah hasil, tetapi kapasitas Anda untuk menemukannya di dalam diri Anda sendiri. Tidak seperti kebanyakan orang di luar sana, memiliki mobil, rumah, atau barang mewah tidak selalu berarti kebahagiaan baginya. Terima kasih telah menonton!